Pertama, Partai Perindo terus mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilu tahun 2019. Bahkan di Provinsi Jambi, meski tergolong baru, Partai Persatuan Indonesia sudah diperhitungkan dalam pilekada serentak tahun ini. Partai Perindo dirangkul untuk ikut mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2016-2021. Pertama, Partai Perindo Itulah yang mungkin menjadi alasan mengapa Partai Perindo bergabung dengan PDI Perjuangan Demokrat dan Gerindra. Keempat partai itu mengusung pasangan Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jambi. Keduanya dinilai mampu membawa angin perubahan di Provinsi Jambi. DPP pasti akan all out. Ya tentunya kita berharap DPW, DPD dan juga di bawahnya. Tampaknya Partai Perindo tidak salah memberikan dukungan. Hasan Basri dan Edi Purwanto dinilai teruji untuk membangun Jambi yang sejahtera. Hal itu selaras dengan perjuangan Partai Perindo untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera. Pesan Pak SBY Ketua Umum kami, jangan pilih, jangan pilih calon yang pembohong. Saya kira momentum yang sangat besar yang didapatkan oleh Partai Perindo terhadap dukungan masyarakat yang begitu luas, kita tidak akan menyanyiakan. Tingkat pertumbuhan Jambi dibawa ke pimpinan beliau tertinggi di Sumatera. Sementara pasca dideklarasikan pada tanggal 5 Februari lalu, Partai Perindo telah melakukan pelantikan dan konsolidasi di sebelas provinsi. Dan 24 provinsi lainnya ditargetkan akan selesai pada September 2015. Hal itu merupakan bagian dari komitmen kesiapan Partai Perindo dalam menyambut pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Jelang pelaksanaan ibadah haji 2015 Kota Madinat diguyur hujan. Informasinya sesaat lagi Al News pagi segera kembali. Sampai jumpa. Perjuangan akan besar dan menang lagi di 2019. Dipimpin oleh Cepopong sebagai pemimpin sidang. Dipandu oleh Latif Siregar. Polenik on TV. Setiap Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Maret. Hanya di iNews TV. Inspiring and informative. Dipersembahkan oleh... Ajang otomatik terbesar di Asia Tenggara sekarang dihadirkan dengan new concept, new space, new excitement. Akan dilaksanakan pada...